Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Apa kabar? Buongiorno Salam olahraga Kembali lagi di channel gaming gue Gak mau tenar Kali ini gue akan kembali lagi bermain E-Football Fest 2020 Dalam menjalani laga seri A Italia Di Master Liga Sama dengan pelatih yang terlihat antagonis Tapi agak murung Dia adalah Lothar Matthäus ya Jadi gak perlu gue jelasin kembali siapa dia Oke gue akan langsung lanjutkan kembali Dalam pertandingan sebelumnya Parma Menghadapi Sampdoria dan berakhir imbang 0-0 di Stadion Ennio Tardini Dan Parma sekarang berada di peringkat ke-7 Klasmen sementara Liga Italia seri A Dan kali ini dia akan menghadapi Terima kasih Yang berada di Posisi 10 Peraihan poinnya antara Chagliari dan Parma tipis ya Cuma 2 poin Jadi ini menentukan nih Siapa Yang bakal menang kemungkinan akan naik rebut posisi 7 tersebut kalau Parma menang mungkin dia akan naik lagi oh iya untuk Aramo ini dia belum mendapatkan real face ya di face 2020 jadi ini beberapa kali gue coba edit mukanya dan rambutnya sebelum gue mulai coba gue lihat di emailnya dulu Roberto Inglese sudah pulih dari cedera bersama juga Gerpin Ho yang kemarin sempat cedera berdua oke ini ada hasil negosiasi kemarin gue lihat dulu ya di manajemen abarilah 2,3 lepas gak ya speednya lumayan bagus kuliserski nanti udah ya kuliserski kita coba latih dulu buat apa namanya buat main lapis dia nah ini ada lorini lorini ini ada tawaran transfer juga dia dari klub perancis dari klub perancis nih prezella mau dia 8,8 nih oke gua dilda dengan harga segitu oke lumayan buat nambah saldo lalu budgetnya jadi bertambah 13,7 buat berburu pemain nah ini hilori nih coba gue nego lagi ya harganya sampai jadi kasih yang tinggi dulu jadi dia nawar harga berapa nih 1,050,000 euro gue takin jadi 1,6 oke tanpa panjang lebar gua akan langsung lanjutkan tandingan ya disini ada game plan dulu seperti biasa oke haram long gua taruh di kanan disini ada oh garpi informasi belum bahaya oke kita tetap disana inglese karena inglese baru basem jadi gua coba cadangin dulu ya oke gua rasa cukup ya apa lu gua taktik lagi oke selamat datang di lajar lanjutan seri A Italia antara Cagliari menjamu Parma Calcio di kandang Cagliari kita bisa lihat parpamain sedang memasuki lapangan hijau dan bersalaman ribun sudah banyak dipenuhi oleh kedua tiposi dan semua sudah bersiap-siap melakukan hiccup di babak pertama oke kick of babak pertama telah dimulai bola masih dikuasai oleh mencang Cagliari direbut kembali oleh artemen Palma Calcio yang ada Darmian Darmian mencoba bagi Karamo Karamo menempati tempat yang seharusnya di si Gertinho namun Gertinho moralnya lagi kurang baik Karamo oke namun terebut saja dan Flavan Ione oke direbut kembali oleh Hernani kebosan pada Cornelius shoot langsung Cornelius namun tendangannya masih kurang berkenaga awesome coba lempar bola jauh saja ke depan kosong saja Joe Pedro oke ada Ionita lagi pada Joe Pedro kembali pelanggaran Jakoboni sedikit melakukan hentakan kepada kaki pemain Cagliari oke ini adalah tendangan bebas dari Cagliari Joe Pedro cukup bahaya sekali Joe Pedro kita lihat sama-sama menghilang sekali dari Luigi Cepay yang mampu menghalau tendangan bebasnya tadi sangat berbahaya sekali nantin juru oke hampir saja lantukannya membuahkan hasil namun masih melambung di atas mister jawang Luigi Cepay Cepay coba bagi kepada Bruno Alapes pendek saja tadi Darnian disana wah Darnian coba komposan pada Karamo Karamo gagal saja ada Joe Pedro kembali Ravan membentur Yonepa Castro mencubanya Nainggolan saja Nainggolan kebahaya Pellegrini wah dibuang saja oleh Antonino Barilla kemparan ke dalam bagi Cangliari Nainggolan diarahkan Yonita Dehernani Kulusevski bagi lantung pada Dehernani ya diarahkan pada Karamo jauh saja ambil tindakan aman Arnani Kozarella Karamo iya cukup baik Karamo darmian di sana ada darmian wah pekel yang cukup keras namun tidak pelanggaran masih menilainya masih belum wah kosong sekali Joe Pedro di sana sendiri ampun dihalau oleh Rigi Cp cukup gemilang sekali Rigi Cp kali ini kita lihat layanan ulang ini tampak kosong sekali para pemain belakang Parma mantap saja Luigi Cp mampu menghalau dengan baik kita lihat kegembiraannya menangan gawang bagi Cagliari sama kendangan menjuru maksudnya tempat saja ada Karamo di sana Kozarella bagi kepada Ulusevki bagi kepada Cornelius sendiri di depan bagi kepada Hernani masih belum mendapatkan bantuan dari temannya ada Karamo di sana mencoba membantu dari arah kiri Karamo bagi kembali kepada Hernani Hernani good kaki Teli jauh ke depan dihala oleh Bruno Alapes Antonino Barilla membentur kaki dari Raja Nainggolan tamparan ke dalam Dicepsi oke Kulusevki coba umpan Karamo oh my god uang cukup baik dari Karamo tipis sekali tandukannya tadi kita lihat sudah tidak ada pengawalan ketat terhadap Karamo namun tandukannya mampu lebar Jack O'Pony oke silin saja tadi main Cagliari ada Bruno Alapes Lozarella Lozarella umpan pada Karamo direbut saja Olsen langsung jauh ke depan Karamo kembali oke Cornelius coba coba di shoot langsung namun tendangannya mampu dibaca oleh Olsen tipe tipe dari Cagliari kita lihat kawan-kawan umpan cukup baik dari Karamo tendangannya blazernya mampu dibaca oleh Olsen tendangannya menjuru menjuru bagi Parma ambung saja ambung bola keluar dari luar kotak penalti serangan balik oh direbut kembali saja Fernani di sini ada Kulusevski Cornelius bagi kepada Karamo cukup baik peluang mas iya gol kita lihat penyelesaian yang sempurna dari Jan Karamo setelah melakukan kerjasama yang cukup baik antara Cornelius Hernani kita lihat kita yang anulang ini Hernani sebaik memberikan umpan ke Cornelius yang bersepsi penyelesaian yang sempurna begitu jeniusnya si Karamo melihat uang kosong hingga perhidupan mampu berubah diungguli oleh tim kamu Parma dengan skor 0-1 oke loop panjang di babak pertama disiupkan oleh Wasid dan terakhirnya pertandingan di babak pertama ini ini adalah statistik dari hasil pertandingan di babak pertama kita langsung lanjutkan saja oke kikau babak kedua sederhana ada gagliolo disana bagi kepada Barilla coba terobosan pada Pulsevski Pulsevski masih menggocek gocek kebaik oh salah pengertian tidak melihat melihat lagi cukup agresif Parma bermain hari ini oke dua orang saja tadi Darmian lagi pada Pulsevski namun gagal ada Raja Nainggolan ada Olsen coba umpan pendek saja jauh saja Simonik Antoni Nobarilla lagi kepada Pulsevski nah si menggocek namun gagal dihala oleh Raja Nainggolan oke Cagliari mulai menekan namun gagal juga lagi-lagi umpan tarik kambung oh ada Raja Nainggolan dari arah tengah oh membentuk saja tadi cukup bahaya bagi gawang WGCV sini ada Pulsevski coba terus berlari namun gagal lebih dahulu di tekel Tenggari jadi dominan juga di doma kedua membangun serangan Telegri direbut saja namun gagal ada Nainggolan Telegri ini lolos saja diri arah kiri Jakoboni bagi Pulsevski kembali lagi Hernani masih melihat-lihat pemain lainnya ada Pulsevski di sana coba umpan crossing pada Cornelius namun masih gagal peluang terjadi kembali melihat tayangan ulangnya cukup baik membuat kaget jauh dari Olsen nantian pemain dari Pharma yang dilangi oleh Kozarera jauh saja ada Cornelius tadi masih ada Darmian coba bagi kembali pada Barilla Filigardi Barilla lagi ke belakang Gagliolo Bulusevski dari arah kanan umpan cukup ya Polelius ya cantik sekali melakukan tandukan yang sempat membentur mister gawang dari Olsen di ponderi Cagliari ini adalah kalisasi nya lepan crossing dari Grusevski mampu diselesaikan dengan baik tanpa pengawalan ketat Cornelius mampu membobol gawang Cagliari dan ini adalah kedua kalinya Cagliari harus mengalah pada tim tamu Pharma Calcio oke sudukan berubah menjadi 0-2 di menit 0-5 kalau masih mengunggoli ada Raja Nainggolan panggaran saja pergantian main Barilla digantikan oleh Surat Kucca atau Kucco diambil oleh Nainggolan diambil oleh Nainggolan memempan saja pas ini ada Karamon lagi kepada Kurusevski sendiri tidak ada kawan yang membantu mencoba gocek-gocek namun gagal dan terjadi pelanggaran oke kendangan bebas bagi Parma ada Bruno Alves ada Bruno Alves ada darmian Ramo ya namun gagal saja ada sepajar rela Bersah Ragaz itu kebahayaan Ragaz dia mencoba umpan namun digagalkan oleh Bruno Alves si umpan saja labung namun Ionita tandukannya masih jauh terlihat dengan ulang ya masih melambung tinggi di atas gawang Lujuseve bagian pemain dari Parma dan Cagliari dan gawang Lujuseve bagi pada Roberto Inglese yang baru sembuh dari Cidera ya cukup baik hampir saja menjadi peluang Pozarella ada Damian di sana Giancaramo cukup baik coba lagi coba bosan Aramo oke hampir saja mampu ditahan oleh Olsen keeper dari Cagliari sedang memasuki mid injury time ya upload panjang di babak kedua telah ditupkan oleh Wasid berakhirnya pertandingan pada kali ini dan dimenangkan oleh tim tamu Parma Calcio dengan skor 0-2 dan pada akhirnya anak asuhan dari Lothar Mateus membawa hasil poin penuh dan kita lihat Cornelius disini mendapatkan bintang dengan nilai 7,5 sangat baik sekali ini adalah hasil tandingan lainnya oke ini adalah classmen sementara Parma naik satu singkat dari 7 ke peringkat 6 dengan peraihan poin 11 di puncak classmen ditempati oleh Juventus dengan 16 poin disusul Inter Milan dan tekan kotanya AC Milan di peringkat ketiga tipis sekali peralian poinnya hanya terpaut 2 atau 3 dari peringkat 2 dan 3 disusul di peringkat 4 adalah Gio dan Roma ini juga tim sekotas mendapatkan nilai poin sama 12 masih cukup ketat ini dan perjalanan masih cukup panjang oke untuk pertandingan berikutnya akan gue lanjutkan di video berikutnya jangan lupa kalian subscribe like komen kasih saran dan kritik di video gue dan share video gue jika video gue cukup dan kalian suka gue pamit untuk dulu assalamualaikum wabarakatuh ciao